Hai pojok langkit muktamar ke-34 nahtotul ulama hadir untuk anda kita mengenal sosok KC Alimakso roh SMP BNU 1981-1984 meneruskan sebagai bisnisan suri beliau sosok yang luar biasa bagi warga Jogja bagi pucuk pimpinan tertinggi NU pada zamannya apa yang paling mengesankan beliau bagi jenengan saya ini Hai berani ngaku santri beliau karena pernah Rampung sorogan safi Naharupadi selesai Rampung makanya saya berani ngaku santrinya beliau dulu saya menggondikrap ya jadi Mbak Halini atau Pak Alinis Hai kawan-kawan pokoknya Kiai paket komplit Kiai paket kompaket komplit betul Oh enggak enggak Rampung kalau balik semua problem semua masalah dan yang paling hebat menurut saya mbak itu ya tadi itu semua dengan pendekatan ke NU-an dengan pendekatan makanya saya bilang betapa susahnya orang tidak jadi NU itu kalau punya problem enggak selesai kan di NU semuanya selesai gimana saya kira yang paling fenomenal soal Gustur Assalamualaikum selamat pagi itu paling fenomenal ya viral lah bahasa sekarang enggak ada yang Rampung wabih diayalikan Gustur di timbali-pali Rampung konon ini konon ceritanya konon pada saat ketemu sama Gustur kali itu sambil di Gojeki Hai kuek bisa ke pintar nocok ke bablas bablas musa ke warga langsung Rampung dayangkan Oh enggak dalil enggak apa sudah padahal Gustur kan ya mondok di Tegalrejo karun bagi Tegalrejo ya Rampung mungkin karena didalili karena balik aja saling kira-kira ya turk ke bablasan pinteris itu sabar itu warga muka orang-orang pinter-pinter terus ngayong mesaknya ngajut jalan apa Oh jadi jadi maksud saya adalah bahwa Bali itu luar biasa itu kiai paket komplit betul-betul kiai paket komplit sampai saking alimnya akan ada yang Bali itu kan munjid berjalan munjid saking alimnya dalam bahasa Bapak Arab balangwanya desa sekali luar biasa Nah itu balik jadi agak subjektif memang karena kebetulan saya santriya beliau dan yang kedua kebapakannya luar biasa untuk ukuran sayang cacile contesomoronang Yojo itu jadi santriya pahal itu itu ya merasa digatek kami disuruh mijeti misalnya terus diparingi buah itu kurang sehingga semua santri itu merasa punya kenangan spesifik dengan paling dan itu beda-beda luar biasa makanya ketika beliau menjawab bapak Arab saya kira waktu itu ya enggak ada yang lebih Hai apa Alia Keral pada waktu itulah ya tidak ada yang paling layak kecuali paling memang meskipun pahalian nolak habis-habisan nolak menolak habis-habisan sampai gerung-gerung nangis itu murah kersosai itu tapi ya waktu itu beliau itu memang paling senior paling senior paling alim dan putranya Mbah maksum yang juga salah satu pendiri penggagas NU awal-awal jadi ya ya memang waktu itu saya kira secara subjektif itu maksudnya subjektif yang kedua kebetulan munasnya dikaliurang ya ya dong hehehe manjogja kira-kira kemudian paling sendiri Hai bagi saya itu menggambarkan Anu Hai harusnya anak muda itu kayak pahali hijrah anak muda seperti jadi besarnya Mbak Hali itu karena hijrah Oh tanpa bermaksud melangkai takdir atau kehebatan Pak Ali nanti misalnya waktu itu di lasem misalnya gitu saya kira dengan beliau berhijrah itu kemudian malah justru Hai apa-apa potensinya keluar semua Hai dalam konteks kemanusiaan ya oke baga lalu sih hebat top itu tetapi prinsipnya adalah dengan beliau berhijrah dari di lasem kontur itu kemudian di bawah hijrahnya itu agak dipaksa gitu oleh keluarga kerap ya itu oke ya tapi faktornya belum hijrah dan sepanjang kehidupan saya ketemu dengan teman-teman sesiapa pun orang yang merantau itu berhijrah itu level keberhasilannya itu lebih tinggi daripada orang yang tidak merantau dan bali menemukan semangat itu dengan itu yang saya berikut anak muda harus berhijrah hijrah dalam arti pergi dari merantau saya ingin pergi dari rumah dengan tanggung jawab lebih besar mencari ilmu mencari kehidupan mencari berkat whatever lah ya dari dari situ kemudian kita yang ketiga saya kira disamping itu beliau Hai yang memang sangat alim sangat walim sekali saya tidak merasakan langsung tapi dari cerita para senior dan itu itu sangat luar biasa dari Pakde saya Pakli saya keluarga panjangnya semuanya ngaji di krafta kebetulan simbah itu mukholidnya Kiai Ali di lasem ikan sorry di termas Oh bareng ngaji di termas kebetulan sehingga biasa atau ia gantan sakus putra-putra neti sehingga secara anu kami termasuk dekat dengan keluarga mbak hati ya tadi dari karena kedua simbah kami ini kebetulan di kerap di termas dulu itu mbak saya mengatakan Pak Ali kimpian lurah pondok simbah kimpian seksi keamanan Oh jadi bareng terus itu dibayangin lah kalau seksi keamanan pondok jadi itu jadi kalau pakai bahasa sekarang lah ya apa sih duang Joko pondok ini oh ya berarti kedekatan itu saya pada waktu Mas Apas dulu sering waktu kecil itu seketika sebelum Jogja misalnya Simbah mau tidak Jogja itu kami kalau diajak itu pasti Soan Bali bersama-sama bersama-sama itu sambil ketawa-ketawa cerita-cerita itulah mengenang masa muda di termas-termas ya geng-geng dalam konteks berorganisasi Pak Bali sebagai Roes Ambul udah sepanjang perjalanan panjang dengan berorganisasi dia apa makna penting sosok Mbak Ali Wah lamba Ali nih jadi Roes Am itu pas NU lagi di engkuk-engkuk Sa'poli iya di baru-baru nah ya luar pasti itu pas lagi Hai kan kemudian habis itu dipasung di hancur Hai ya kita semua tahu jadi NU sedang di wah luar biasa dan Bali bertahan disitu dengan segala kemampuan diplomasi kalimahnya dan saya yakin karena saya masih kecil waktu itu saya yakin sekali bahwa semua semua tindakannya itu tadi berdasarkan kaedah-kaedah keingkuan Hai nah itu nurut nopo cerita tadi itu kan pasti mularkan Oh berarti memang diwg jenomu-jenomu nioskutiri melakuknya sekolah unuku jadi kadangkala Hai karena kita ini sekolah gaya Gajah Mada sekolah UI misalnya ngonokui juga gaya-gaya Sinau ilmu manajemen modern menurut teman-teman padahal Mbak Mbak Edwi itu sebetulnya memiliki kaedah-kaedah yang itu dan itu tugas para alim berikutnya intelektual mudain untuk menggali itu menjadi khasanah baru Hai jadi soalnya kita makanya saya bilang tadi sekali lagi saya enggak punya bayangan saya ini bisa hidup tanpa berat-ruhnya Hai rohnya enggak betul berwek suangnya dengan orang itu biar dengan berbagai apanya tembakan serbuan biar kita alamiah itu ya eh kaitan sosok harisma bali di DNU kita sering mendengar kisah-kisah karomah terlepas apapun ya tapi para kiai-kiai sepuh apalagi para waisang seperti kali itu dikenal punya karomah bagaimana pandangan ini sebagai santri ini sangat setuju sangat setuju Oh pastilah roh islam itu kalau ada pemilihan atau ahwah atau apapun itu hanya mekanisme dunia tapi wis ditulis dan itu enggak main-main untuk memimpin organisasi sebesar ini itu betul-betul tulisan langit itu orang katakanlah berkampanye apa apapun di Indonesia kustialah Tengah enggak mungkin karena ini organisasinya kustialah menurut saya Hai ya tadi Mbak Hasim saja sampai mengiakan dengan berbagai apa proses yang sangat luar biasa dan heroik sekali tidak saja heroik secara keagamaan tapi secara kemanusiaan pun sangat heroik bagaimana Hai bagaimana kei asad samsul arifin Wirawiri itu kan heroik luar biasa jaman semunoh lu ya urano telpon ranopon saya kimono wawanan selesai cepet ya cepet ada notaris tapi waktu itu sangat heroik pada masanya setelah namanya saya yakin beliau punya karomah ya ada beberapa cerita tapi saya yakin itu cerita juga sudah mutawatir apalagi di kalangan santri Ah Bat Mutta ya gini udah banyak sekalilah dan beliau ya two Citizen glipolZ Gupai oh-oh-oh hommes jadi umurnya luar biasa dan Hai LOTGO jadi ada cerita sedikit ini tentang Pak Jangan yang karomah ya Jadi Suatu saat saya Pak Hol ini Holbah Munawir Terus Dulu di belakang dalam nyapa aja Ada namanya kamar-kamar namanya kompas Komplek Pasuruan Karena yang tinggal disitu kebanyakan anak Pasuruan Awalnya kan tapi belakangnya Teman karib saya disitu itu Anak Madura Nah Pasol itu Saya gini akrab sama dia kadang Sama bulan Apa kabli bareng Apa Siap Siap Selesai lah kita kan Rame segala macam keramean Mbah Munawir Hal itu kan luar biasa kan Rame nya minta ampun Dah pergilah kita kesitu Ini mayoran apa Beleh pitek Siap Seneng Hanya kita kembali Terus ditugas Tuku lombok Tuku kacang Tuku lombok Boleh si lian apa Cowek segala makanya Wes Terampung lah Dah Sudah ngumpul Sebentar Diambil dulu Dia mau bilang Ambil ayamnya dulu Habis itu dia buka pintu Buka almari Cebule pitek Wes mati Jadi aku pitek Mati lemes Langjur lemari Jadi ayam ini Itu ternyata Ya biasa kan Pak Ali yang gerkol kan Mesti wakil Ada waduh Ada sapi Ada anu Mbah Munawir Termasuk ayam Buka banget Nah koncogi rodok nakal Jubuk sitok Hehehe 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 Arap di belah Si leboknya lemar Dikandang toh Benaman Mas Cebule mati Itu Wahnya kita paling kecewa lah Sambil marah-marah Mas Bocoknya gitu Wah Nah Pagi harinya Kelucuannya berlanjut Oh Pali manggil orang tuanya Temen saya Ini Pakaji Coba Biasa Kek pake spekker Aku Aku Mbak Kek Kek Pite Kok Pite Ilang Hehehe Hehehe Jadi Kurang ajar Betul Dia itu Ngambil Ayam Itu Yang Dibawa Orang tuanya Dari Jauh Untuk Mah Lio Waj Ngeke Tak Kurang Dinas Dan kita Sudah Berniat Mau Berpesta Ternyata Mati Gak jadi Gak jadi Ini temen saya Ini lucu sekali Dia kuliah di Wih 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 Nah Terus Ya Bali Mesti Tahu Siapa Yang Ambil Makanya Dibanggil Orang tuanya Itu Karomahnya Kelihatan Gak Mungkin Ratusan Ayam Kok Bahkan Kok Tahu Loh Pak Muhammad Aku Mau Tahu Bahkan Kiyali Sendiri Gak Ngerti Ayam Itu Yang Mana Yang Hilang Atau Yang Datang Bawa Ke Itu Mana Orang Di Belakang Pak Bawa Beras Naruh Jadi Disitu Kelihatan Karomahnya Sekaligus Konangan Sekaligus Konangan Jadi Sebelum Pulang Akhirnya Bapaknya Teman Saya Ini Kemudian Membeli Ayam Bukannya Membeli Ayam Lagi Atau Cari Ganti Cari Ketawa Habis Dan Cerita Itu Selalu Saya Ulang Kalau Ketemu Dia Pada Waktu Hall Dulu Sekarang Udah Jarang Ketemu Kalau Itu Humor Ketemu Karomah Ketemu Kok Yor Ruh Padahal Layam Kupo Wirang Bilang Iyalah Pasti Untuk Malam Malam Hal Kan Dibleh Masak Untuk Tamu Santri Kok Yor Ruh Sing Ilang Loh Sing Dijubuk Aro Anak Ilang Ya Segitu Kita Pojok Bangkit Muqtamar Ke 34 Nahdotul Ulama Hadir Untuk Anda Dijubuk